Intro Halo selamat siang pebirsa apa kabar anda hari ini Senang rasanya saya Lorin Agnes dapat menjumpai anda kembali dalam tamu siang ini Dan pebirsa untuk tamu siang ini kita telah menghadirkan sosok inspiratif Khususnya mungkin bagi anda warga Kabupaten Lambongan sudah tidak asing lagi dengan beliau Beliau merupakan anggota Babin Kamtip Mas Polosek Bapak Lambongan Yang juga sempat viral di media sosial pebirsa karena aksi sosialnya Kemudian siapakah beliau tersebut? Berikut cuplikan fitinya untuk anda Bersambungan Tuhanmu Bribka Purnomo akhir-akhir ini banyak dibicarakan banyak orang Bahkan beberapa kegiatan sebagai Babin Kamtip Mas Desa Pandaran Kejamatan Babat Kabupaten Lambongan Viral di media sosial Anggota Satuan Lalu Lintas ini sering terlibat dalam kegiatan sosial khususnya membantu warga kurang mampu Ia selalu menyisihkan rejeki untuk disalurkan kepada warga kurang mampu di Desa Pandaran termasuk uang tunjangan Bribka Purnomo juga kerap menjual barang kesayangannya untuk membantu warga yang kesusahan Misalnya saja menjual enam pasang lovebird peliharaannya Dan uangnya diberikan kepada Siti Fatimah Seorang janda yang sudah 10 tahun ini hidup serba kekurangan Rumah Siti Fatimah yang juga sudah tidak layak huni dan kerap kebanjiran saat hujan deras mengguyur Apalagi lahan yang ditempati Siti Fatimah bersama ibu dan seorang anaknya Bukan miliknya sendiri, melainkan milik desa Siti Fatimah merupakan satu dari beberapa warga penerima bantuan dari Bribka Purnomo Pun demikian bantuan dari warga lain Kegiatan sosial ini dinilai Bribka Purnomo sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai Bapin Kamtipmas Namun ia belum bisa membantu lebih untuk melakukan bedah rumah Siti Fatimah Yang biasanya ia lakukan bersama warga sekitar Kegiatan sosial Bribka Purnomo tidak hanya itu saja Ketika mendapat rejuki lebih Ia gunakan untuk membantu sejumlah kelandangan dan pengemis Atau gepeng di pasar babat Pengemis beruntung tersebut biasanya mendapatkan baju koko, mukena, dan nasi bungkus Ahmad Zainuri dan Sulkif Liza Karya Saya perkenalkan kedua narasumber saya pada siang hari ini Yang pertama di sebelah kanan sudah ada Bapak Bribka Purnomo Angkota Babin Kamtipmas Polsik Bapak Lamungan Dan juga Ibu AKP Yanti Bekti Hartini Kasat Bimas Polres Lamungan Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Saya langsung saja ke Pak Bribka Purnomo sendiri Pak melihat sosok Bapak yang sekarang sedang viral begitu ya di media sosial Sebenarnya awalnya itu seperti apa Pak? Akhirnya kok tergerak hatinya membantu warga? Ya jadi awal mulanya Saya kan selaku Bapin Kamtipmas Jadi sesuai perintah pimpinan saya yang tertinggi Jadi diupayakan seorang Bapin Kamtipmas itu harus hadir selalu di masyarakat Harus bisa memberikan lebih Bisa membantu semua permasalahan yang ada di masyarakat Nah saya sebagai Bapin Kamtipmas itu mendapatkan uang saku Jadi itu pun sepersetujuan istri saya Jadi saya menggunakan uang saku Bapin Kamtipmas itu yang saya terima sebulan sekali Untuk mendekatkan dengan masyarakat Jadi yang pertama saya lakukan Saya membagikan sembako Saya sempat juga memberikan becak Dan pada saat pemberian-pemberian itu Ada pengusaha muda Yang tinggal di Bapet itu Sangat-sangat prihatin juga Jadi akhirnya ikut sama saya Dari itu namanya Mas Kiki ya Dari situ terus saya ngelapor ke Bu Kasat Bimas Bu bagaimana? Oh gak apa-apa mas Lanjutkan aja itu gak apa-apa kok bagus Dari situ juga saya dibantu sama Pak Gujupan RTRW Jadi Pak Gujupan RTRW itu yang selalu memberikan informasi ke saya Kalau ada warga masyarakat yang sakit Yang miskin itu nanti yang kita bantu sama-sama Berarti artinya sudah bekerjasama dengan sejumlah elemen masyarakat begitu ya Kalau dari Ibu Yanti sendiri Bu Melihat anggotanya yang seperti ini Kemudian apakah nantinya juga akan menggerakkan anggota-anggota Babin Kamtip Mas lainnya juga akan Supaya bisa seperti Pak Purnomo sendiri Bu Iya Memang Pak Purnomo ini Merupakan Babin Kamtip Mas Jajaran Purwasi Lemungan yang sangat luar biasa Inovasinya Harapan kami nanti juga Pak Purnomo ini bisa menjadi Contoh Daripada anggota-anggota Babin Kamtip Mas yang lain Yang ada di jajaran Purwasi Lemungan Yang tentunya bisa selalu berada di tengah-tengah masyarakat Untuk membantu kesulitan yang sedang ada di masyarakat dalam bidang apapun Ini menjadi awal begitu Bu ya Khususnya bagi Bimas Pores Lemungan sendiri Kemudian kalau Pak Purnomo sendiri ini sudah bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat Juga sempat saya membaca artikel begitu Bekerjasama dengan sebuah komunitas begitu Sebenarnya kerjasamanya itu seperti apa dan komunikasinya selama ini seperti apa Pak Purnomo? Ya jadi kerjasama itu yang pertama kita lakukan dengan Pak Gujupan RTRW Itu kita membentuk komunitas dengan kita membuat WA Jadi kalau ada permasalahan di masyarakat, di kelurahan kami, kita selalu share Terus yang kedua saya juga tergabung Dan Alhamdulillah ditunjuk sebagai pembinanya di Bapak Peduli Itu anggotanya kurang lebih sudah hampir 50 orang Jadi disitu semua donatur-donatur yang bukan tinggal di Bapak saja Tapi mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Malaysia Sering memberikan donatur Dan itu caranya saya untuk mempertanggungjawabkan itu Setiap kali kita akan melaksanakan bakti sosial Bedah rumah atau kita mengawal warga yang sakit Kita selalu share Jadi berapapun pendapatannya itu semua komunitas tahu Dishare di grup tersebut begitu Pak ya Awalnya kan juga pasti masih sendirian begitu Pak ya Lalu kemudian Pak Purnomo sendiri saat melakukan peninjuan ke masyarakat tersebut Apa yang ditemui Bapak di sana nanti juga pemirsa Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama dengan Pak Purnomo dan juga Ibu Yanti Bekti Hartini Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tamu Siang hari ini Terima kasih telah menonton! 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 setahun. Sudah sekitar 2.500. Berarti respon masyarakat Lambungan sendiri juga cukup baik ya Pak ya. Kemudian masalah yang sebenarnya yang paling dititik beratkan Pak untuk di Kabupaten Lambungan sendiri ini apa Pak? Kalau khususnya saya sebagai Bapak Ingkamp Tidmas ya bukan di Lambungan Pak. Jadi khusus di Kelurahan Pinaan saya. Jadi diharapkan dari pimpinan itu sekecil apapun permasalahan, sekecil apapun informasi, saya harus dapat, saya harus punya. Jadi saya harus pinter-pinter gimana caranya saya harus merangkul, mengajak masyarakat turut serta dalam kegiatan ini. Kalau contoh permasalahannya biasanya seperti apa Pak? Jadi contoh permasalahan kalau ada permasalahan sengketa tanah kan ya jadi di daerah saya itu sangat komplek kan dekat pasar ya. Terus kalau ada warga miskin itu Pak Kujupan RTW langsung hubungin saya kita rapat bareng gimana Pak Solusinya kan gitu. Setelah ditentukan warga ini yang akan kita laksanakan bedah rumah akhirnya kita share ke media melalui Facebook segala macem. Dari situ banyak-banyak warga yang menyumbang. Tau-tau kita disumbang ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang bahan material dan semuanya kita kita laporkan ke pihak Donator itu kita laporkan. Dan dari pihak Pores juga sangat-sangat membantu. Jadi dari Pak Kapores hadir, kadang juga kemarin itu menyumbang. dan alat-alat elektronik segala macem. juga ikut berpartis semua akhirnya Pak ya. Lalu kemudian Bu Yanti akan kan nanti aksi sosial ini juga dikoordinasikan begitu dengan pemerintah daerah setempat agar juga bisa saling turut membantu antara elemen yang satu dengan lainnya. Jangan dijawab dulu Ibu. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Tamu Siang ini. Dan pasal ema sekalih ingat. Jangan dikira sok air positions. Kita coba siglo K세. Kita coba penderitaan-bonsona. BBRJ. Tolong bersama ayo. L Sekalib dilorong? Wah, ayo. Wah, seorang yang dua bangun ini. Sebabar, sebarkan. Semua itu ada aturannya, boleh menyampaikan aspirasi, boleh berdemo, boleh berorasi. Ada aturannya dan bisa disampaikan di panggung aspirasi. selamat menikmati selamat menikmati Bu Yanti dulu Bu melihat aksi sosial ini Bu apakah sudah ada kerjasama antara Dimas Polres Lamongan dengan pemerintah Kabupaten Setempat? iya kita melihat dari kegiatan Brip Kapurnomo terkait dengan giat sosial atau aksi sosial melakukan beberapa bedah rumah ini sudah melakukan bedah rumah ke-8 ya sampai sekarang kemudian kita berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Alhamdulillah mendapatkan satu bantuan bedah rumah untuk warga keluran bandaran dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan kemudian juga Brip Kapurnomo itu membuat taman baca taman baca untuk anak-anak dari kalangan kurang beruntung kalau kita juga mekoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan mendapatkan bantuan buku bacaan sekitar 200 buah buku berarti awalnya dari 8 bedah rumah tersebut satu dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan tujuh sisanya murni dari Pak Purnomo sendiri Pak begitu Pak? itu komunitas Mbak saya cuma mengajak saja jadi disitu kan ada paguyupan RTRW ada babat peduli ada donatur-donatur lain yang tergabung dalam komunitas babat peduli itu jadi bukan saya kalau saya kan gak bisa kalau gak didukung sama semua orang baik ini sudah selama 2 tahun berjalan begitu Bapak ya kami juga mengajak Anda pemirsa yang ada di rumah mungkin juga ingin lebih mengenal sosok dari Pak Purnomo sendiri Anda juga bisa melakukan interaktif bersama kami di 82510 dan juga 82570 kalau Pak Purnomo sendiri respon dari teman-temannya selama ini seperti apa Pak? ya respon teman-teman itu selalu ngasih semangat ya selalu ngasih semangat dan saya juga sangat tertarik saya gini saya polisi sedangkan masyarakat itu yang gak punya gajinya semangatnya luar biasa apalagi saya seorang polisi kan gitu jadi saya harus lebih bisa jadi Alhamdulillah sekarang teman-teman sudah 4 pasien ya yang keseluruhannya itu kanker stadium 4 itu kita rawat kita antar dengan bantuan teman-teman itu tadi dan Alhamdulillah atas petunjuk dari Bukasat Bimas di Keluran Banaran itu sekarang ada Taman Baca sama Rumah Singgah jadi Rumah Singgah itu kita khususkan untuk relawan-relawan yang ada di sekitar babat kalau mau berkunjung membahas warga-warga miskin kita terbuka dan setiap minggunya atau harinya selalu ada yang datang Pak? iya jadi untuk kegiatan aktifnya itu Sabtu Minggu tapi kalau misalkan seumpama nanti ada yang urgent ya misalkan ada warga masyarakat kami yang sakit teman-teman langsung datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dari situ yang sangat mendukung semangat saya akhirnya ingin terus dilanjutkan ya kemudian bagaimana Pak respon dari keluarga sendiri? kalau syukur Alhamdulillah istri saya seorang bidan juga jadi ikut juga tergabung dalam komunitas Bapak Peduli jadi kalau misalkan Anu dia juga ikut memeriksa keadaan awal ya setelah itu Alhamdulillah gini di Bapak Peduli itu banyak juga dokter yang ikut ya jadi kemarin untuk bedah rumah yang ketiga itu Mbak Binkar Timas bekerja sama dengan rumah sakit Muka Madia Lamungan dan dokter hijin gitu baik itu semuanya para relawannya melakukan tersebut dengan sukarela Pak ya tanpa ada iming-iming yang lain begitu ya iya baik mungkin kalau Pak untuk pemirsa di rumah begitu yang ingin juga bergabung bersama dengan Pak Purnomo dan komunitasnya bersama juga dengan Bimas Pores Lamungan sendiri itu seperti apa Pak untuk cara bergabungnya tadi itu kan kami sudah membuka untuk Facebook ya Facebooknya itu akunnya Bapak Peduli silahkan gabung ada juga di Instagram Bapak Peduli jadi khusus untuknya teman-teman itu misya Allah awal bulan ini untuk notaris sama struktur organisasi sudah kita notariskan jadi sebelumnya itu menggunakan rekening saya jadi Alhamdulillah saya yang dipercaya jadi lah pesennya Pak Kapolsek saya itu gini jangan sampai kamu megang duit karena itu sangat rawan jadi setiap kali ada donatur yang memberikan ke saya duit sejumlah uang itu saya foto saya screen saya masukkan ke grup jadi grup secara transparan jadi mengetahui betul jumlahnya berapa terus berapa yang dibelanjakan semua terbuka sehingga juga tidak bertanya-tanya semuanya juga ya Pak baiklah di segmen terakhir nanti Bapak Ibu kita juga akan melihat bagaimana keinginan juga dari Bimas Polis Lambungan sendiri untuk semakin mesejahterakan masyarakatnya terutama melibatkan babin kamtip mas di setiap daerahnya begitu dan pemirsa jangan kemana-mana kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di tamu siang ini alam mengajarkan banyak hal memberikan apa yang manusia butuhkan sejak zaman nenek moyang kita telah dikenalkan berbagai metode penyembuhan penyakit kembali ke alam dan sang pencipta adalah solusinya solusi sehat alternatif kesehatan Anda Assalamualaikum Assalamualaikum Salam kopak selalu iya aduh ya Allah padahal ketemu terus ya rasanya kangen terus uang-uang ini sama kan nih kangen nih eh salah sih tutup uang-uang mas info-info nih aneh-aneh jagat soalnya apa info nih aku pasti sikmwane soalnya gak enak aneh-aneh jagat lanjutnya jagat oke sikmwane-aneh iya ini suka info nih mari gini ku wake Anda masih bersama kami di tamu siang ini Pemirsa Bu Yanti kalau dari kaset Bimas Polres Lamongan sendiri apakah nanti juga akan menggandeng beberapa Polres begitu untuk juga ikut dalam akses sosial ini ibu iya kita sesama kaset Bimas selalu berkoordinasi dengan kaset Bimas kaset Bimas yang ada di Polres-Polres tetangga kita ataupun kita juga mempunyai komunikasi dengan grup VA seluruh kaset Bimas di Jawa Timur ya kita selalu men-sharing apa permasalahan masyarakat yang kita hadapi dan mungkin juga koordinasi tentang penanganan-penanganan permasalahan masyarakat yang ditangani oleh Bapak Binkam Temas sehingga dari pelajaran-pelajaran di kabupaten lain itu tentunya akan menjadi pedoman kita menjadi rujukan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita karena penempatan satu desa satu pelisi adalah merupakan program dari pimpinan promoter dari Bapak Kapolri kemudian dari Bapak Kapolda dan itu sudah dijabarkan di wilayah Kabupaten Lamongan baik kalau Pak Purnomo sendiri untuk permasalahan di Bapak Lamongan sendiri yang sekarang sedang ditangani ini apa Pak yang masih baru-baru sekarang jadi yang baru-baru kita tangani ini waktu kita akan melaksanakan bedah rumah yang ke-10 ini sudah dalam proses ya Pak ya ya jadi kemarin ada sisa penjualan burung itu yang kami serahkan langsung ke Ibu Fatima untuk pelaksananya nanti dari tim Bapak Peduli juga dari Pak Gujupan RTRW akan berunding kapan dilaksanakan dimulai bedah rumah itu berarti nanti ada dua rumah lagi yang akan dibedah begitu yang akan kita laksanakan pembedahan sekarang sekarang masih berjalan dua sekarang prosesnya ya ini proses sudah 90% awal bulan itu baru kita ke Ibu Fatima yang kemarin dari penjualan burung itu itu memang dari hasil penjualan burung pemeliharaan Pak Purnomo sendiri iya baik selain itu Bapak yang mungkin sedang baru-baru saja ditangani begitu kalau untuk tim Bapak Peduli itu Bu Siti Horia ya sekarang yang masih menderita sakit kanker tadi empat itu yang sampai sekarang masih kita tangani mengidap apa itu Pak kanker apa kanker artum ya tadi empat itu sudah sampai sejauh mana penindakan yang sudah dilakukan jadi penindakannya kita bekerja sama dengan tim jam keswat jadi Bapak Peduli bekerja sama dengan tim jam keswat kita bawa ibunya ke rumah sakit dokter sutomo Surabaya jadi tiap minggu kita anter dari lamgan kita anter kita carikan rumah singgah di sana kalau pulang kita bawa pulang juga kita cuma bisa ngasih motivasi aja kan beliunya sudah studi 4 dokter pun sudah lepas tangan tapi teman-teman semangat gitu jadi apapun kadang Bu Siti bilang Pak saya gini-gini kita datang kita besok kita aja sudah senang luar biasa Bapak mungkin juga terakhir Bapak harapan untuk masyarakat yang ada di rumah begitu juga agar bisa berpartisipasi khususnya dengan aksi sosial yang sudah dilakukan oleh Bimas Polis Lamongan dan juga Bapak sendiri seperti apa silahkan Bapak jadi untuk berbuat ikhlas itu memang susah tapi kita harus belajar 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 jadi mungkin pemberian kita yang sangat kecil itu mungkin bagi yang menerima sangat-sangat besar yang penting kita belajar ikhlas itu aja dengan hati begitu Bapak ya ajakan juga untuk pemirsa di rumah agar bisa bergabung dengan Bapak Purnomo dan juga Bimas Polis Bapak Purnomo kalau dari Bu Yanta sendiri Bapak Purnomo ini akan tercipta memfollow lalu bisa ikut berpartisipasi iya Hati yang ikhlas sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Purnomo, Bu Yanti sudah hadir pada siang hari ini. Saya juga terima kasih kepada Anda yang ada di rumah sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami pemirsa karena sesaat lagi program Jatim Awan akan hadir di hadapan Anda untuk memberikan beragam informasi seputar Jawa Timur untuk Anda. Selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!